. Film diawali dengan memperlihatkan seorang mantan pasukan khusus bernama Jack, yang baru saja tiba di sebuah desa terpencil. Saat itu Jack yang berniat untuk minum di sebuah bar, ia pun didatangi seorang pelayan wanita yang merasa tertarik dengan sikap Jack. Lalu si pelayan berusaha merayu Jack dengan sebuah tariannya yang sangat aduhai, tetapi seorang pemuda bernama Donnie malah cemburu melihat hal itu. Donnie yang cemburu pun kemudian menghampiri Jack, lalu menantang Jack berduel untuk memenangkan hati si pelayan. Sampai meskipun pada awalnya Jack menghiraukan tantangan duel tersebut, namun karena Donnie terus memprovokasinya akhirnya ini yang dilakukan oleh Jack. Di waktu yang bersamaan tiba-tiba datang seorang pria bernama Nicole, yang didampingi oleh beberapa polisi bersenjata. Ternyata, Nicole ini adalah seorang lurah di desa itu, dan ia juga sekaligus ayah kandung dari Donnie. Sementara para polisi yang datang bersamanya, mereka adalah para polisi korup yang merupakan antek-anteknya dari Nicole sendiri. Dan karena Jack dianggap membuat keributan di desanya, Nicole pun lantas membawa Jack ke kantor polisi untuk diinterogasi. Setelah sampai di kantor, Nicole yang tak terima anaknya dihajar habis-habisan, ia pun menginterogasi Jack terkait dari mana ia berasal dan apa tujuannya datang ke sini. Namun di sana Jack hanya diam dan menolak menjawab semua pertanyaan Nicole, sehingga membuat Nicole tambah kesal dan menyuruh para polisi untuk memberinya pelajaran. Beruntung saat itu datang seorang sheriff bernama Kim, yang secara langsung menghentikan tindakan para polisi yang tidak jujur itu. Kemudian Kim juga meminta maaf kepada Jack atas perlakuan kasar mereka, lalu melepaskan borgol di tangan Jack. Namun setelah berhasil lepas, Jack malah mengancam Kim dengan pistolnya sendiri, lalu melarikan diri sembari mencuri mobil. Kemudian adegan berpindah kepada Nicole, yang baru saja sampai di rumahnya. Saat itu Nicole yang bengis pun bertanya siapa sebenarnya Jack, sampai-sampai Donnie harus terlibat perkelahian dengannya. Namun di sana Donnie menjawab kalau ia tidak kenal Jack sama sekali, dan perkelahian tersebut didasari oleh kecemburuan Donnie semata. Lalu saat di meja makan Nicole meminta Donnie untuk mencari tahu latar belakang Jack, karena saat di kantor polisi tadi ia menemukan foto seorang gadis di dalam kantong jaket Jack. Hingga terungkap jika gadis yang ada di foto tersebut bernama Melissa, yang merupakan mantan pacar Donnie alias anaknya Nicole sendiri. Namun sayangnya Melissa sendiri sudah tewas setahun yang lalu, dengan cara yang tragis dan terjadi di desa ini. Sampai karena hal itulah kini Nicole pun menjadi lebih penasaran, tentang ada hubungan apa antara Jack dengan almarhum Melissa. Di sisi lain memperlihatkan Jack yang kini sedang dalam perjalanan, di mana ternyata Jack sekarang sedang mengarah ke kediaman Nicole. Saat di tengah perjalanan Jack pun menghentikan mobil tersebut, kemudian ia memeriksa bagasi mobil yang di dalamnya terdapat senjata api. Lalu terdengar Sheriff Kim yang menghubungi Jack lewat radio, dan ia meminta Jack mengembalikan mobilnya dan menyerahkan diri secara baik-baik. Namun saat itu Jack malah menolaknya, lalu mengatakan kalau urusannya di desa itu sudah selesai, barulah ia akan mengembalikan mobil tersebut. Sampai dari sini terungkap sebuah fakta, bahwa Melissa alias mantan pacar Donnie ini, ternyata anak kandung dari Jack sendiri. Lalu kedatangan Jack ke desa tersebut tidak lain untuk mencari keberadaan Melissa, dan Jack sama sekali belum mengetahui kalau anaknya sudah tewas setahun yang lalu. Kemudian adegan beralih kepada Nicole dan adiknya, yang sedang melakukan pertemuan dengan rekan-rekan bisnis mereka. Ternyata, Nicole ini sebenarnya seorang ketua mafia berkedok lurah, yang menjalankan bisnis barang haram di desa tersebut. Tak lama setelah pertemuan Nicole yang sedang bersantai, tiba-tiba saja ia dihampiri Jack sembari menodongkan senjata kepadanya. Lalu di saat yang bersamaan terlihat Donnie yang datang menghampiri, sehingga Jack menginterogasi keduanya terkait di mana keberadaan Melissa sang putri tercintanya. Ternyata, saat di bar waktu itu Jack sempat melihat gelang milik putrinya, yang dipakai oleh Donnie. Lalu dari sini Donnie dan Nicole baru mengetahui, kalau ternyata Jack ini adalah ayah kandung Melissa alias mantan pacar Donnie. Dengan berat hati Donnie pun lantas mengatakan kepada Jack, kalau Melissa telah tewas setahun yang lalu, akibat barang haram ketika mereka sedang bertesta. Di sana Donnie juga mengatakan kalau ia merasa sangat menyesal dan sedih, atas kematian Melissa alias mantan pacarnya itu. Jack yang mendengar hal itu tentu menjadi sangat murka, karena putri tercintanya harus tewas dengan cara yang seperti itu. Lalu dalam kondisi itu Jack juga menyalahkan Donnie, sehingga tanpa pikir panjang Jack langsung menembak Donnie sampai tewas saat itu juga. Melihat anaknya tewas di depan mata tentu saja membuat Nicole sangat murka, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Jack sedang memegang senjata. Namun saat itu Jack ditembak oleh adik perempuan Nicole dari lantai atas, hingga Jack terpaksa berlari menuju ke tengah kebun. Kemudian Nicole menugaskan para anak buahnya untuk segera menangkap Jack, sampai baku tembak dan hantam pun terjadi di sana. Di saat yang bersamaan terlihat seorang ketua polisi korup bernama Stone, yang merupakan antek-antek dari Nicole si lurah. Di sana, Stone yang tak terima kalau semua anak buahnya dibantai Jack, ia pun menghubungi rekannya yang bernama Bartlett untuk mengerahkan pasukan bantuan. Namun Stone juga meminta Bartlett untuk merahasiakannya dari Sheriff Kim, karena ia khawatir kalau Sheriff Kim akan mengetahui semua kebusukannya. Terlebih kebusukan dan ketidakjujurannya sebagai ketua polisi, dan ia juga telah bersekongkol dengan Nicole alias si ketua mafia berkedok lurah itu. Singkat cerita setelah Bartlett sampai di lokasi, mereka pun segera bergegas meski pada akhirnya mereka kehilangan jejak Jack. Bahkan setelah satu jam mencari mereka pun tidak menemukan keberadaan Jack, dan yang mereka temukan malah anak buah Stone yang terkapar tak bernyawa. Bartlett yang ketakutan pun ia memutuskan untuk keluar dari kebun itu, namun saat akan keluar tiba-tiba saja ia malah disergap oleh Jack. Saat itu Jack tidak berniat membunuh Bartlett, melainkan hanya menitipkan pesan kepada Sheriff Kim, untuk menemuinya di kebun ini seorang diri. Lalu setelah itu Jack bersembunyi di sebuah gubuk, untuk mengobati luka tembaknya dan juga beristirahat sejenak. Di balik itu Bartlett yang baru sampai di kantor polisi, ia pun secara langsung menyampaikan pesan kepada Sheriff Kim, di mana Jack ingin bertemu dengannya di kebun tersebut. Hingga saat malam tiba Stone pun segera menghadap Nicole, dan memberitahu perihal timnya yang sampai saat ini masih gagal dalam menemukan Jack. Di sana juga ada seorang pria tua alias atasan Nicole, yang meminta Nicole untuk sesegera mungkin menyelesaikan masalah ini, karena jika dibiarkan berlarut-larut ditakutkan akan menyebar ke publik, dan pasti akan berdampak buruk bagi bisnis haram mereka di desa tersebut. Di sisi lain terlihat Sheriff Kim yang masih bertanya-tanya, mengenai tujuan Jack yang ingin bertemu dengannya empat mata. Lalu di sana Bartlett menyarankan Sheriff Kim untuk meneruti saja keinginan Jack, karena jika tidak Jack pasti akan semakin memberutal. Kemudian adegan beralih kepada Jack, yang sedang mengenang kembali kenangan-kenangan manis bersama Melissa alias anak gadisnya. Dimana ternyata dulu Melissa tidak begitu menyukai Jack, karena profesi Jack yang merupakan seorang pasukan khusus, dan sering meninggalkannya sejak ia masih kecil. Bahkan Melissa juga menyalahkan Jack atas kematian ibunya, yang dulu meninggal saat Jack sedang dalam masa tugas. Keesokan harinya Nicole didatangi oleh seorang pria bernama Murphy, yang merupakan mantan jenderal sekaligus mantan atasan Jack saat di militer dulu. Saat itu, Murphy menyarankan kepada Nicole dan adiknya, agar mereka segera bersembunyi selama Jack masih berkeliaran di kebun tersebut. Murphy juga mengatakan kalau ia kenal betul siapa Jack, dan Jack pasti tidak akan membiarkan para pelaku pembunuh anaknya untuk hidup tenang. Namun Nicole yang so hebat pun mengabaikan saran Murphy, lalu mengatakan kalau Jack lah yang akan tewas lebih dulu di tangannya, dan tidak akan membiarkan pembunuh anaknya keluar dari kebunnya hidup-hidup bagaimanapun caranya. Di sisi lain Jack yang sedang tertidur lelap di gubuk itu, tiba-tiba saja ia diserang oleh Stone dan beberapa anak buahnya. Namun pada akhirnya Jack berhasil menghabisi mereka satu persatu, dan kemudian menyandra Stone alias si ketua polisi korup. Singkat cerita Sheriff Kim pun tiba di perkebunan tersebut, dan ia secara langsung bertemu dengan Jack. Saat itu, Jack lantas menceritakan terkait anak gadisnya yang dibunuh oleh Nicole, dan melaporkan terkait bisnis haramnya di desa tersebut. Selain itu banyak juga gadis tak berdosa yang Nicole habisi, namun Nicole selalu lolos dari jeratan hukum, karena dibantu oleh opnum polisi korup. Jack juga mengatakan jika Kim tidak percaya dengan ucapannya, maka Kim harus mengecek sendiri daftar orang hilang yang ada di kantor polisi. Hingga Kim yang sudah mendengar semua penjelasan dari Jack, dengan rasa yang masih percaya tidak percaya ia pun pergi dari sana. Tak lama setelah Kim pergi, Jack langsung menginterogasi Stone, mengenai kronologi sebenarnya tentang kematian anaknya. Awalnya, Stone tidak mau menjelaskan yang sebenarnya kepada Jack, namun setelah disiksa oleh Jack, Stone akhirnya terpaksa bicara. Di mana kejadian sebenarnya Melissa saat itu tidak langsung tewas karena barang haram, tapi ia masih bisa diselamatkan jika segera dibawa ke rumah sakit. Namun Stone dan para polisi korup lainnya malah menggilir Melissa secara paksa, yang padahal saat itu Melissa sedang dalam keadaan sekarat. Sampai setelah mengetahui semua itu kemurkaan Jack pun semakin menjadi, hingga tanpa pikir panjang Jack langsung menghabisi Stone dengan cara yang sangat brutal. Tak lama setelah itu ternyata kematian Stone dan para polisi korup lainnya, telah sampai ke telinga pria tua alias atasan dari Nicole. Lalu ia pun lantas meminta bantuan Murphy untuk segera menghentikan kebrutalan Jack, karena sebagai mantan atasan Jack Murphy pasti tahu bagaimana caranya untuk menghentikan mantan anak buahnya tersebut. Kemudian Murphy mendatangi Sheriff Kim di kantor polisi, untuk mengatakan kalau ia minta ikut dilibatkan dalam misi menyergap Jack di perkebunan. Awalnya, Sheriff Kim enggan melibatkan Murphy dalam kasus ini, karena ini bukanlah wilayah wenangnya. Akan tetapi Kim secara terpaksa harus menyetujuinya, karena Murphy merupakan seorang jenderal yang punya koneksi kepada para petinggi kepolisian. Setelah kesepakatan selesai dibuat, mereka pun mulai mengatur strategi untuk menyergap Jack di perkebunan tersebut. Lalu saat Jack menelepon Kim, Murphy dengan tegas angkat bicara kepada Jack, dan menyarankan Jack untuk segera menyerahkan diri secara baik-baik. Dan apabila Jack menolak dan tidak menyerahkan diri, maka Murphy akan menurunkan ratusan pasukan tentara khusus untuk melumpuhkan Jack bagaimanapun caranya. Jack yang mendengar ancaman itu tentu saja ia tidak gentar sedikitpun, dan akan tetap membalaskan dendam atas kematian anak gadisnya. Bahkan Jack juga mengatakan kepada Murphy yang sebagai seorang jenderal yang menjunjung tinggi keadilan, seharusnya berada di pihaknya dan bukan berada di pihak Nicole dan anak buahnya. Sampai setelah mendengar perkataan Jack Murphy pun hanya bisa terdiam, namun ia tetap terpaksa menurunkan ratusan tentara pasukan khusus untuk berjaga di kediaman Nicole. Singkat cerita memperlihatkan Jack yang tiba di markas Nicole, dan secara langsung menyerang pasukan yang diutus oleh Murphy. Di tengah pertempuran Jack pun harus terkena ledakan granat, sehingga membuatnya harus terluka cukup parah, lalu memutuskan untuk bersembunyi di sebuah gereja terdekat. Sementara Murphy dan Kim yang mengetahui kalau para anak buahnya banyak yang tewas, mereka pun secara langsung mendatangi lokasi pertempuran. Namun sesampainya di lokasi mobil Murphy disergap oleh Jack, dan ternyata tujuan Murphy dan Kim datang bukan untuk menangkap Jack, melainkan untuk membantunya dalam meringkus Nicole dan kelompoknya. Dan diberitahu kalau Murphy dan Kim sudah mengetahui semua kebusukan Nicole, di mana ternyata bukan hanya anak Jack saja yang menjadi korban kejahatan Nicole. Tetapi puluhan gadis lainnya juga ikut menjadi korban, karena selain berbisnis barang haram Nicole juga menjalankan bisnis perdagangan manusia. Sementara itu Nicole dan adiknya tetap memilih bertahan di markas mereka, meskipun ratusan pasukan yang mengawal mereka telah tewas diratakan oleh Jack. Lalu tiba-tiba Jack muncul di markas tersebut dan berhasil memojokkan adiknya, dan Jack langsung menginterogasi Nicole terkait kronologi kematian anaknya. Sampai meskipun pada awalnya Nicole memilih bungkam, namun setelah Jack mengancam akan membunuh adiknya, Nicole pun terpaksa memberitahu yang sebenarnya. Di mana ternyata saat itu anak Jack masih hidup dan bisa diselamatkan, setelah diperkaus oleh anak Nicole dan juga para polisi. Namun Nicole malah membunuhnya saat dalam keadaan sekarat, dan itu Nicole lakukan demi melindungi Donnie alias anak sematawayangnya. Dan yang lebih sadasnya lagi Nicole menenggelamkan Melissa di sebuah danau, dan adik perempuan Nicole juga ikut terlibat. Pengakuan Nicole tersebut ternyata telah direkam, hingga menjadi bukti yang sangat kuat untuk memasukkannya ke dalam sel di penjara. Namun Jack yang sudah sangat murka dengan semua tindakan yang dilakukan Nicole, ia pun berniat akan menghabisinya dengan cara brutal seperti yang dialami putrinya. Namun saat itu Murphy sang jenderal berhasil menenangkan Jack, sehingga pada akhirnya Jack membatalkan niatannya tersebut. Sampai pada akhirnya Nicole dan adiknya yang juga ikut terlibat, mereka dibawa oleh beberapa anggota ke kantor pusat. Sementara itu, Sheriff Kim segera menolong Jack yang terluka parah akibat peperangan tadi. Lalu saat di perjalanan Murphy mencegat mobil polisi yang membawa Nicole dan adiknya ke penjara, kemudian inilah yang dilakukan Murphy. Ternyata, Murphy ini juga dendam kepada Nicole, karena telah membunuh anak Jack yang sudah ia anggap sebagai cucunya sendiri. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka alur cerita film ini silahkan like, dan jika ada kritik atau saran silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!